Intro Ya pemisah hidup saya tadi masih bahas mengenai berkendara ya yang aman gimana Karena soalnya banyak orang yang gak punya misalkan punya masalah gitu Tentu misalkan orang penyakit jantung kadang-kadang dibilang gak boleh berkendara Padahal sebenarnya bisa aja asal dengan syarat dia tidak lagi dalam keadaan kumat Gak baru aja kumat, gak habis operasi atau pasang ring gitu dan lain-lain ya Sebenarnya tapi masih boleh ada syaratnya tapi Nah tapi yang lain-lain tuh sebenarnya masih banyak yang orang gak tau kalau dia punya penyakit Tapi ternyata dia tetap aja maksa menyetir itu yang gak boleh Iya itu dia yang berbahaya Iya itu dia yang berbahaya Nah ternyata ada juga nih kondisi, orang nih katanya dokter yang fakta dan mitos yang beredar Orang dengan kondisi panic attack atau panic disorder katanya tidak boleh untuk berkendara Ini fakta atau mitos? Ini fakta Fakta? Ya karena mental status itu merupakan salah satu persyaratan untuk kita memiliki SIM Jadi kalau memang ada gangguan itu ya tidak diperkenankan Karena misalnya dia denger klakson aja diklakson berkali-kali terus panik Terus gak bisa ngapa-ngapain Otak dia gak bekerja nih Jadi saya harus mau kemana Nah atensi dia akan terganggu Ini yang akan membahayakan Oke Tapi dok untuk seseorang akhirnya tahu gini Dia itu punya panic attack Itu gejalanya tuh seperti apa sih dokter? Oke Biasanya panic attack itu dia ada serangannya itu terjadi tiba-tiba Artinya ada sesuatu yang sebenarnya biasa-biasa aja gitu ya dokter Vito Tapi dia tiba-tiba panik berkeringat Kemudian berdebar gitu Seperti orang ketakutan Seperti itu Oke Padahal yang lainnya gak apa-apa gitu Padahal yang lainnya gak apa-apa gitu misalnya Iya Dia sendiri aja gitu yang rasa ya Iya dia sendiri aja Dibedakan juga sama yang stress ya mungkin overthinking dan lain-lain ya lain lagi tuh Oke ternyata masih banyak banget ya Iya Tapi ada penyakit lain lagi gak dok setelah yang udah kita sebutin tadi? Ada Salah satunya adalah dimensia Nah Memori ini Ini gangguan memori Gangguan memori yang terjadi secara bertahap Jadi makin lama makin buruk Dimensia bisa dimensia Alzheimer Dimensia Parkinson Dimensia vaskuler Karena tadi Memori Kemudian atensi Visio spasial Itu kan bagian status mental tadi Bagian dari domen neurofisiologi Yang akan berpengaruh terhadap Atau kita kira kita menyetir itu Melibatkan itu tadi gitu Jadi kalau memang itu ada gangguan Artinya Dia menyetirnya pun tidak akan baik gitu Jadi memori akan terganggu Ada salah satu contoh Di Indonesia Waktu itu pasien dengan dimensia Dia melawan arah di jalan tol Nah itu kan sangat membahayakan Ternyata setelah diselidiki Dia ternyata pasien dimensia Seperti itu Tadi misalkan juga cantik pasien stroke tadi ya Pasien stroke juga hati-hati ya sebenarnya Pasien stroke juga hati-hati Itu tadi Keterlibatan lainnya adalah motorik Memori motorik Ini berperan penuh Terhadap kondisi saat kita menyetir Gitu Baik Ini sekarang tadi kan saya udah bilang bahwa Kita mesti hati-hati dan mesti jujur dengan diri sendiri ya Kadang-kadang aturan mungkin berbeda Kadang kita merasa lolos aja nih boleh Ya mungkin karena beliau yang memberikan izin Tidak tahu juga Karena kita tidak jujur juga memberitahu Mungkin tips aja dokter Bagaimana kita mengenali penyakit-penyakit tadi Dari awal sehingga bisa cepat mempercayakan diri Oke Yang pertama kalau misalnya kita ada penyakit jantung Kemudian ada gangguan sarak dimensia Stroke Tumor otak Atau mungkin vertigo Kita segera periksakan ke dokter Nah kalau misalnya dokter menyatakan bahwa Anda tidak boleh menyetir dulu Artinya Jangan menyetir dulu Lakukan pengobatan Lakukan rehabilitasi Sampai latihan bertahap untuk koordinasi Untuk keseimbangan koordinasi Nah ketika itu semua sudah oke Dokter sudah menyatakan Boleh nyetir lagi Baru bisa nyetir lagi Dan mungkin kalau ada gejala-gejala terkecil Mungkin kita nggak tahu itu penyakit Sebenarnya kita check up ya Benar Iya benar sekali Oke oke Berarti kita harus aware sama diri sendiri ya dokter ya Iya aware Ini buat keselamatan diri kita sendiri Dan juga orang lain Oke Jangan sampai orang lain Membahayakan orang lain karena kita Iya Kan gitu ya Makasih banyak dokter Makasih banyak dokter Makasih banyak dokter Makasih ya dokter Nah dokter kita nggak rasa ya Ini sudah satu jam kita menemani pemirsa di rumah Sampai di penghujung acara Jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat Setiap Senin sampai Jumat Jam 9 sampai jam 10 pagi Hanya di TV One Nah tapi kita masih ada informasi yang menarik sekali Informasi ini penting sekali Anda harus saksikan setelah ini Ini mengenai seorang yang mengemudi Dan mungkin saja Ini jadinya akibatnya fatal Karena Ya tadi itu dia Tidak melalaikan Atau melalaikan keadaan diri sendiri Yang nggak tahu Akhirnya orang lain juga ikut selaka juga ya nantinya Iya Oke saksikan dulu ya Saya Dr. Vita Damai Saya Intan Salmadina Indonesia Hidup Sehat